Kembali lagi dengan saya Mada Karisma Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai feature game 2020 Ini ada Casamare Mempunyai case Dimana hasil surface nya kurang bagus Areanya ada di gambar sini Di area sudut Lalu Di bagian bawah gitu ya Nanti kita bisa lihat lebih detail bagaimana Kontur yang ada di bawah sini Dan seperti apa Ini saya mempunyai analisa Dimana analisa program yang saya lihat Atau model yang sudah diberikan Terus saya lihat yang pertama Menggunakan program raving dengan tingkat 0,1 Lalu menggunakan tools Enmil 12 file Lalu juga ada finishing Menggunakan bonus 8 Dengan seleransi nya 0,01 Nah Saya melihat Disini Ada program di mana raving langsung finishing Dan mungkin saya tidak tahu Ini hanya baru analisa yang kita lihat Tapi Saya ada beberapa solusi Yang saya bisa berikan Dimana Raving sepainnya menggunakan thickness 0,3 Artinya Artinya Ada spare untuk semi Dan juga finishing Sehingga Tidak ada lagi overcut Bekas tool Raving gitu ya Mengingat tool yang disini Menggunakan tool flat Diameter 12 Dimana disitu Akan bertemu dengan radius Sehingga Flat itu cenderung Dia akan lebih kasar Dan akan lebih banyak Profil tangganya Sehingga Ketika kita Kita harus pikirkan Juga untuk run out nya Mesin itu sendiri Bagaimana Bagus atau tidaknya Lalu Tool raving nya Menggunakan apa Mungkin raving nya yang Rowness nya cukup tinggi Sehingga dia sangat kasar Sekali sehingga Tidak terjangkau Untuk program finishing nya Sehingga tidak bersih Dan juga tidak halus Itu yang kemungkinan pertama Yang kemungkinan keduanya Karena dia flat Tidak ada radius Sehingga untuk profil nya Benar-benar Dia akan membuat Profil tangga Sehingga untuk Finishing nya juga akan Sulitan itu Lalu juga Jika sebenarnya Kita tidak masalah Menggunakan thickness 0,1 Tapi dengan syarat Toleransi nya Juga harus lebih kecil Dari 0,1 Misal menggunakan 0,05 Atau Menggunakan 0,005 Jadi Jangan menggunakan 0,1 Artinya dia akan Membuat Program Atau Untuk toleransi Tool pad nya itu sendiri Maksimal Nanti kalau kita kasih 0,1 Ya hasilnya jadi Lebih 0,1 Sehingga Dia juga Tingkat kekasarannya Juga akan 0,1 Untuk wrapping Sehingga untuk Finishing nya Akan kesulitan Karena ketika kita Cutting di aktual Itu akan Terjadi Misal Run out nya mesin Atau run out nya spindle Atau Backlash nya Meja Dan sebagainya Itu juga akan Berpengaruh Nah disitu Lalu yang lainnya Sebaiknya kita Menambahkan semi finishing Memang Lebih baik Untuk menghasilkan Hasil yang lebih maksimal Untuk finishing nya Artinya nanti semi finishing Itu kita akan Cutting Sekitar 0,2 Jadi kita akan Sisakan 0,1 Atau bahkan Kita sisakan 0,07 Atau 0,05 Sehingga kita Lebih maksimal Untuk finishing nya Sehingga finishing itu Tidak lagi Memakan Banyak Cutting Ini lebih sedikit Nah kita lihat Lebih detail Nanti ini ada Beberapa Solusinya Kita lebih baik Detail di Software nya Dimana Kita bisa lihat Disini Pertama Kita harus analisa Radius Dengan feature cam Kita juga bisa Menggunakan Analisa radius Dengan menggunakan Construct Lalu disini Ada Kurva turup Kita bisa klik Lalu kita bisa Klik di area Face nya Atau surface nya Kita klik dulu Lalu kita bisa Tentukan Oh di area mana Misalnya R sini gitu ya Nah ini yang pertama Terus yang kedua Hingga tujuan kita Disini hanya Mencari R Terkecil Dari Bidang tersebut Saya ambil 4 titik bagian Untuk kita bisa Deteksi R terkecil Karena kenapa Karena setelah Kita lihat tadi Di case nya Itu terjadi Bidang yang Kurang halus Di bagian radius Entah itu ada Di depan Seperti ini Atau entah Ada di belakang Nah oke Kita bisa lihat Kita bisa cek Dengan klik kiri Lalu kita bisa lihat Disini ada Axial radius Jadi Axis radius Ada 4,48 Draft nya 50 Ini untuk Analisa kita Lalu disini Juga R nya Di sekitar 4 Semakin kesini Sepertinya semakin kecil Kita bisa lihat Ini R 3,7 Lalu disini Kita bisa lihat Ini ada 3,5 Artinya Ini R terkecilnya Adalah 3,5 Atau diameter 7,5 Atau Kurang dari 8 Nah sehingga Kita harus Oke Berarti Berarti Art terkecilnya 3,48 Atau sekitar 3,5 Kita bisa masuk ke Feature Saya akan bahas Di proses Finishing Saja Kita bisa menggunakan Surveys mailing Lalu kita bisa Select Untuk bidang Yang akan kita Cutting Dua bidang Ini Dan kita bisa Lihat Disini Sebenarnya Radius nya Agak Ke bawah Sebenarnya Bukan undercut Tapi dia Lebih Profit nya Lebih ke bawah Sehingga kemungkinan Tools nya Masuk Dengan diameter Yang sama Karena yang sebelumnya Itu menggunakan Diameter 8 Sehingga Disini Kita bisa Lihat Check R terkecilnya Ternyata 3,5 Oke Kita bisa Masukkan Kita next Pilih Single operation Lalu Ada banyak Strategi Untuk finishing Strategi Saya akan Menggunakan Strip and Solo Salah satunya Nah Saya akan Bahas Disini Bagaimana Kita menggunakan Strip and Solo Dengan Baik dan benar Karena kita Bisa Lihat Disini Kebanyakan Dinding Disini Ada Di mana Batasan Untuk Cutting area Contoh 30 ini Diambil dari 30 derajat Artinya 30 derajat Ke atas Itu akan Dibaca Atau akan Membaca Bidang Dinding Sehingga Bidang dinding Itu akan Dibaca Konsanjet Nah Kita bisa Lihat Di menu Stick Nah Yang 30 derajat Ke bawah Misal 29 Dan Dan sebagainya Ke bawah 10 derajat Sampai 0 derajat Dia Akan Menggunakan Strategi Dua pilihan Disini Kita bisa Gunakan Shallow Untuk Paralel Raster Jadi gerakan Raster Dan Rasternya Kita bisa Tentukan Otomatik Atau Berapa Derajat Kemiringannya Lalu Lalu Ada 3D Spiral Atau 3D Offset Sehingga Disini Yang menentukan Apakah Program itu Menggunakan Konsanjet Atau Step Atau Menggunakan Selo Untuk Raster Atau 3D Offset Pilihannya Itu Oke Karena Saya melihat Disini Banyak Permukaan Dinding Yang harus Kita Kerjakan Dengan Legus Saya melihat Tadi Sekitar 55 Derajat Saya akan Berikan Saya melihatkan Menjadi 60 Derajat Sehingga 60 Derajat Keatas Akan Membaca Dinding 60 Derajat Kebawah Akan Membaca Flat Atau Selo Bukan Flat Tapi Bidang Selo Atau Bidang Rata Lalu Overlap Overlap Disini Dimana Kita Bisa Menggunakan Sebagai Pertemuan Antara Bidang Step Dan Bidang Selo Jadi Ada Overlap 0,5 Mili Oke Ini 0,1 Ketika Kita Menggunakan Ini Adalah Acuan Untuk Bidang Dinding Ketika Dia Akan Menggunakan Pergerakan Raster Berarti Di Backend Floor Ketika Menemui Di Dinding Dia Tulsnya Itu Tidak Sampai Menyentuk Bidang Dinding Sehingga Ada Clearance Jadi Disini Ada Wall Clearance 0,1 Sehingga Dia Tidak Akan Ada Kalau Kita Bisa Bilang Ada Bekas Jadi Ada 0,1 Oke Kita Pilih Paralel Lalu Clearance 0,1 Dan Automatic Kita Bisa Next Nah Disini Ada Beberapa Edge Yang Kita Bisa Buat Dimana Dia Bisa Cut To Bottom Automatic Jadi Otomatis Cut To Bottom Berarti Artinya Dia Benar-benar Sampai Ke Bawah Profil Yang Kita Select Lalu Cut To Edge Hanya Bagian Edge Yang Terkena Atau Down Roll Artinya Dia Tidak Akan Sampai Ke Bagian Edge Atau Yang Bawah Berdasarkan Peak Surface Yang Kita Select Oke Saya Akan Menggunakan Cut Top Edge Kita Tunggu Next Next Lagi Lalu Kita Bisa Finish Dulu Lalu Diameternya Saya Ganti 6 Karena Disini Kita Harus Menggunakan Bonus Nah Oke Untuk Parameter Yang Harus Setting Adalah Yang Pertama Milling Milling Itu Yang Pertama Kita Bisa Gunakan Solo Step Over Dimana Saya Bisa Gunakan Misal 0,12 Lalu Step Itu Bisa Dikasih Berbeda Sehingga Kehalusannya Juga Berbeda Antara Dinding Dan Juga Bagian Floor Lalu Toleransinya Saya Bisa Set Lalu Apply Nah Hal Yang Lain Disini Hanya Tiga Yang Terpenting Step Over Dan Toleransi Nah Ini Hanya Tambahan Misal Pergerakannya Bidireksional Berarti Bolak Balik Dinding Bolak Balik Shalow Bolak Balik Retract Kita Bisa Gunakan Retract Relatif Jadi Tidak Langsung Naik Ke Jet Repet Dan juga Sebenarnya Kita bisa Menggunakan Option Output Dimana Restrate Deboot Oke Tidak Perlu Kalau ada Pertanyaan Khusus Nanti Saya Jawab Oke Untuk Ini Saya Oke Kita Bisa Lihat Di Dalam Strateginya Kembali Dimana Sebenarnya Kita Ada Lead Untuk Overlap Nah Pemilihan Overlap Kita Bisa Pilih Step Lalu Kita Pilih All Step Over Plans And Retract Kita Pilih Horizontal Lalu Kita Bisa Gunakan Use Linear Lead In Atau Out Dengan Derajat 0 Derajat Lalu Ini Kelebihan Untuk Overlap Saya Buat Setengah Diameter Lebih Berarti 4 Mili Lalu Tinggal Kita Apply Oke Lalu Kita Tinggal Lihat Untuk Simulasinya Oke Untuk Hasil Kiranya Kurang Sesuai Sehingga Kita Bisa Mengganti Menggunakan Edge Disini Ada Don't Roll Open The Edge All Artinya Dia Tidak Akan Melingkar Ke Bagian Belakang Sehingga Kita Sebenarnya Bisa Menggunakan Disini Cek Surface Tapi Tidak Perlu Kita Tinggal Ganti Tadi Edge Lalu Tinggal Kita Simulasi Nah Kita Bisa Lihat Pergerakannya Dimana Dia Cukup Bagus Ada Overlap Tidak Perlu Menambah Extend Surface Lalu Dia Bergerak Constance Z Ke Bawah Dan Ini Akan Cutting Dengan Rapi Di Area Floh Seperti Ini Oke Seperti Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sampaikan